Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan berbagi ini. Insya Allah nanti tentang penulisan abstrak akan disampaikan oleh saya dan partner saya Bapak Andika Finianto. Penulisan abstrak ini sesuatu yang antara mudah dan rumit. Mudah jika bangunan riset kita sudah bagus. Kita tinggal mengambil inti-inti dari bangunan riset itu. Dia akan sulit kalau bangunan penulisan hasil risetnya acak adu. Maka nanti abstraknya biasanya juga berantahan. Mengapa abstrak ini bagian yang penting? Dia akan memberikan gambaran ringkas tentang riset. Tentang apa risetnya, apa hasil risetnya. Dan abstrak ini akan memudahkan pembaca untuk memutuskan apakah mereka akan membaca secara utuh penelitian kita atau tidak. Dengan demikian memang abstrak menjadi bisa dikatakan vital. Dan dengan sendirinya abstrak kita akan menjadikan riset kita itu ditemukan atau kemudian terkubur dalam katakanlah samudera keilmuan. Apakah ditemukan oleh periset berikutnya sehingga riset kita akan muncul dan relevan dengan kehidupan akademik selanjutnya atau sebaliknya kemudian terkubur. Ini mengapa kemudian kita harus berhati-hati dan memastikan abstrak kita menunjukkan penting atau istimewanya riset kita. Dengan demikian teman-teman nanti juga pada saat menulis abstrak kata kuncinya ini penting kita pilih yang paling sesuai. Karena dia akan menjadi indeksisasi publikasi baik di perpustakaan atau kemudian mesin pencari online. Jadi SEO-nya kira-kira begitu ya. Tapi di bidang perisetan. Struktur abstrak dia akan mengikuti struktur bangunan skripsi. Jadi nanti akan ada paragraf pengenalan ya. Sama seperti halaman cover begitu. Siapa nama peneliti, berapa nomor mahasiswanya, nomor pengenama mahasiswanya, tahun kapan dia sidang, apa judul dan subjudulnya, siapa dosen pembimbing pertama dan kedua, plus juga kemudian program studi, fakultas dan universitas. Bisa dikatakan paragraf yang menjelaskan cover lah kira-kira. Nah, baru kemudian kita akan masuk ke paragraf kedua yang akan menjelaskan tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan paragraf berikutnya biasanya adalah hasil penelitian sesuai dengan pertanyaan penelitian dan simpulan. Nah, ini yang kadang-kadang sering bermasalah begitu ya teman-teman ya. Pertanyaan penelitiannya satu, dua, tiga begitu. Tapi kemudian paragraf hasil penelitiannya kadang-kadang hanya ada dua. Jadi yang satunya tidak muncul. Ini artinya tidak lengkap begitu. Lalu kemudian nanti juga di paragraf bawahnya akan ada saran dari penelitian. Nah, nanti cari kata kunci yang cocok tiga sampai lima kata kira-kira. Dan cara menuliskannya berdasarkan abjad, mana dulu yang kita letakkan di bagian kiri. Lanjut Pak Fimi. Ciri umum abstrak sebaiknya hanya satu halaman, antara 150 sampai 250 kata. Ditulis dengan kalimat yang singkat dan padat. Kalau bahasa Pak Andika, keep it simple. Kita sudah terbiasa menulis secara singkat dan padat, apalagi kalau matah kuliah penulisan berita. Jadi insya Allah sudah terbiasa. Lalu menyatakan dengan jelas hipotesis atau tujuan, menghindari secara detail. Jangan berikan detail eksperimennya seperti apa, metode statistiknya seperti apa. Tidak usah. Dan juga tidak usah memasukkan referensi, tidak usah memasukkan tabel atau gambar. Kalau bisa, jangan ada singkatan. Kalau ada pun sedikit saja. Lalu secara ringkas dan komprehensif, sampaikan temuan utama dari riset. Dan tentu saja kemudian simpulannya juga singkat. Dan terkait dengan tadi hipotesis atau tujuan penelitian. Nah, tata bahasanya harus baik. S-P-O-K-nya jelas. Mana subjek, mana prediket. Karena sebenarnya seringkali lebih karena merasa orang semua faham dengan apa yang kita sampaikan, subjeknya hilang. Lanjut Pak Andika. Saya harus buru-buru ini. Unsur abstrak, semua bagian harus seimbang. Jangan menonjolkan salah satu aspek saja. Tekankan juga hasil penelitiannya seperti apa. Pastikan penulisan abstrak menggunakan unsur 5W, 1H, dengan lengkap. Apa judulnya, apa latar belakangnya, mengapa, gambaran kapannya di mana, dan seterusnya. Lalu juga ada simpulan, solusi, atau pelajaran dari riset tersebut. Dan harus ada hubungan yang kohesif antar usur penelitiannya. Harus ada benang merah dari hasil penelitian yang telah dibuat. Nah, ini yang agak rumit itu, kita cari kata kunci yang spesifik dan khas. Yang mana yang kira-kira yang paling sesuai dengan penelitian kita. Tiga dan lima kata saja. Selanjutnya, Pak Andika. Nah, ini saya ingin menjelaskan sedikit ya. The good and the bad. Nah, ini contoh yang bagus ya untuk abstrak yang sudah masuk ke prodi kita. Di sini ada nama lengkap, sengaja kami hapus. NPM, Tahun Pelaksanaan Sidang, ada titik di sana. Lalu, skripsi berjudul Diskursus Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Pemberitaan di Media Televisi. Studi Analisis Kritis. Norman Verklow dalam pemberitaan. Lanjut ya, ini berarti kemudian judul penelitiannya nanti. Dan ada titik di sana, pembimbing utama nama, dan pembimbing pendamping nama. Kemudian nanti ada program studi jurnalistik, dan seterusnya. Nah, paragraf berikutnya, dia akan berisi tentang penelitian bertujuan untuk mengetahui. A, B, C, D. Dan selanjutnya. Dan kemudian nanti kalimat berikutnya, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan, dan seterusnya. Nah, hasil penelitian pada dimensi teks menunjukkan, berarti ini pertanyaan penelitian pertama. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan pada dimensi praktik wacana, pemberitaan begini, begini, begini. Itu pertanyaan penelitian kedua. Pada dimensi sosio-kultural menunjukkan, ini adalah pertanyaan penelitian ketiga. Baru kemudian masuk pada paragraf berikutnya, peneliti menyarankan. Begitu kira-kira ya. Nah, dan kata kunci, di sini dipilih analisis wacana kritis, Indonesia, media televisi, Norman Frenklo, pemindahan ibu kota. Dan kita sampai kepada debat. Nah, tidak ada keterangan abstrak. Skripis ini berjudul, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat di tujuan penelitian ini ada banyak pengulangan kata. Silahkan adik-adik baca ya. Di sini ada analisis, analisis, framing sintaksis, diulang lagi, dan seterusnya. Dan pada paragraf berikutnya, tidak terlihat hasil penelitiannya. Nah, ini bisa nanti teman-teman baca secara lebih dalam ketika melihat PPT ini langsung. Selanjutnya, saya serahkan kepada sahabat saya, Bapak Andika. Silahkan, Bapak. Terima kasih, Bu Maimun. Selamat sore, teman-teman semua. Izin sedikit menambahkan, Bu Maimun, untuk abstrak bahasa Inggris. yang kalau saya perhatikan selama ini merupakan bagian skripsi yang seringkali banyak kesalahannya. Kalau dari segi struktur, sebenarnya sama saja dengan yang versi bahasa Indonesia. Tapi dari segi penggunaan tenses yang digunakan, itu seringkali terjadi kesalahan. Apalagi penggunaan kosa kata yang seringkali menggunakan kata-kata yang sangat tidak formal. Jadi yang harus diperhatikan, tentu saja yang pertama adalah bahwa abstrak bahasa Inggris ini harus ditulis dengan memenuhi kaidah penulisan bahasa Inggris yang baik untuk abstrak pada tulisan ilmiah. Lagi-lagi, kalau saya perhatikan selama ini, saya selalu cek, ini kayaknya abstraknya hanya copy, kemudian masuk ke Google Translator, kemudian paste. Tidak ada yang salah sebenarnya dengan itu. Yang salah adalah ketika di-paste, tapi tidak di-check lagi. Jadi di-paste, sudah langsung di-submit untuk daftar sidang. Ketika saya cek, itu sering banyak sekali kesalahan, karena Google Translator juga tidak perfect sebenarnya. Banyak sekali struktur kalimat yang akhirnya berubah, konteksnya berubah, judulnya jadi juga agak rancu akhirnya. Padahal kalau abstrak bahasa Inggris itu dikerjakan dengan baik, ini sebenarnya membuka pintu bagi foreign readers untuk membaca tulisanmu. Apalagi kalau skripsi kalian ini kemudian nanti dibuatkan jurnal yang kemudian publish. Jangan pernah underestimate hal itu. Itu bahwa foreign readers itu sebenarnya sangat tertarik dengan apa yang kita tulis, dengan fenomena atau budaya jurnalism yang ada di Indonesia. Jadi seringkali mereka curious tentang our culture jurnalism di Indonesia. Yang menjadi masalah adalah kadang-kadang kita kesulitan untuk convey pesan kita yang Inggris. Kalau misalnya kita bisa membuat menyusun abstrak bahasa Inggris yang perfect, saya pikir ini menjadi nilai plus untuk karya ilmiah teman-teman. Jadi yang kedua adalah bahwa kalimat pada abstrak harus ditulis dengan tenses yang sesuai. Juga menggunakan kosa kata formal khusus untuk academic writing. Ini juga seringkali saya temukan di abstrak bahasa Inggris bahwa banyak sekali menggunakan kosa kata yang kayaknya ini nggak pas deh. Karena ini bukan untuk academic writing. Jadi saran saya kalau memang teman-teman memiliki kemampuan bahasa Inggris di atas rata-rata dan bisa ngedetect penggunaan kosa kata yang informal tadi, carilah masuk ke tesaurus.com misalnya. Dicari persamaan kata sinonimnya misalnya. Cari kata yang lebih formal untuk academic writing. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa kemampuan bahasa Inggrisnya pas-pasan, minta orang untuk bantu proofread. Jangan pernah merasa bahwa ahadis is enough, ini cukup. Jadi silakan kalau nggak, misalnya nggak percaya diri dengan kemampuan bahasa Inggris kalian, minta tolonglah ke teman atau ke dosen bahkan untuk cek atau proofread abstrak bahasa Inggris kalian. Di kanan ini kalian bisa lihat ini adalah sedikit panduan, tenses yang digunakan untuk abstrak bahasa Inggris. Dan juga ada contoh-contoh kalimatnya. Jadi kalau misalnya untuk paragraf yang kedua, yang isinya adalah tentang tujuan dan juga latar belakang, pastikan bahwa tenses yang digunakan adalah present tense. Jangan was, jangan will, tapi is. Misalnya contohnya bisa kalian lihat di kanannya. Kemudian ketika Anda menjelaskan atau mendeskripsikan aktivitas dari riset Anda, ini bisa Anda menggunakan simple present tense dan juga present perfect tense. Contohnya kayak yang di kanan. The study focused on two main areas. The framework for life cycle analysis has been developed. Ini aja, kalian jadikan ini sebagai panduan. Kemudian di paragraf, masih di paragraf yang kedua ya, karena paragraf tujuan dan metode itu ada di paragraf yang sama. Ketika Anda mendeskripsi metodnya, ini gunakan simple past tense, aktif atau pasif. Ketika Anda melaporkan hasilnya, gunakan tenses, simple past tense. Dan terakhir, untuk kesimpulan, dan juga ini sama untuk sarannya, Anda bisa menggunakan tenses present tense, berbagai verbs yang mengindikasikan adanya tentativeness, ketidakpastian. It's possible, it's likely, appears, seperti itu. Dan juga, ini contohnya yang kalian bisa lihat di kanan. This indicates, it appears. Jadi, ini adalah panduan yang bisa kalian gunakan, karena setiap paragraf yang ada di atlet Bisa Inggris ini, ini ternyata menggunakan jenis tenses yang berbeda. Demikian, barangkali sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andika atas sharing ilmunya. Buat saya juga penting banget yang disampaikan sama Pak Andika tadi ya. Langsung saya mau simpan bagian tabelnya, karena sampai sekarang, kemampuan menulis abstrak saya masih berantakan, karena bingung dengan tenses, persoalan tenses. Dan saya rasa ini jadi masalah semua orang yang bahasa Inggrisnya adalah bahasa kedua, atau bahkan bahasa ketiga dalam hidupnya. Jadi, ini problem banyak orang, dan menurut saya tadi yang disampaikan oleh Pak Andika sangat penting. Ada beberapa hal yang saya cakap tadi dari pemaparan Bu Maimun dan juga Pak Andika, terutama tentang struktur abstrak itu sendiri yang mungkin perlu kita catat. Yang efektif itu seperti apa. Tadi Bu Maimun sudah memberikan contoh yang bagus itu seperti apa, yang kurang bagus itu seperti apa. Kemudian persoalan tata bahasa, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, ini persoalan banyak mahasiswa jurnalistik. Ketika diminta membuat karya ilmiah, tata bahasanya, pilihan katanya tadi diksi yang digunakan, itu masih sebabnya bahasa ini, bahasa media, bukan bahasa akademis. Nah, ini hanya satu-satunya cara untuk melatih bahasa akademis, membedakan antara bahasa yang teman-teman pelajari di mata kuliah penulisan untuk karya jurnalistik dengan penulisan karya ilmiah, satu-satunya cara adalah latihan, yang tidak ada cara baik. Baik, sebelum berpanjang-panjang, kalau ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin bisa disampaikan di chat, atau mungkin boleh open mic kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada. Sudah semuanya. Atau tadi mungkin Bu Maimun, saya tertarik sekali dengan contoh ya, mungkin kita bisa share screen lagi tadi contoh, terutama yang buru-buru banget di bagian, apa namanya, contoh abstrak yang kurang baik. Tadi, soalnya Bu Maimun agak di buru-buru nih, di bagian ini ya. Waktunya udah hilang. Karena kita masih punya waktu, saya pikir lebih efektif kalau kemudian Bu Maimun melanjutkan secara lebih detail mungkin ya, tentang abstrak yang perlu diperbaiki dari abstrak contoh ini. Baik. Iya. Jadi kalau, terima kasih Ibu atas kesempatan mengulang bagian di sini. Di sini kalau kita lihat ya, analisis dilakukan dengan metode analisis framing modal Zondangpan dan Giral M. Kosicki, di sini disebut framing sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Saya yakin ini ada di dalam pertanyaan penelitian yang bersangkutan. Nah, tapi kalau kita lihat di bagian hasil penelitian, di sini itu tidak ada tuh yang, apa namanya, secara sintaksis, elemen sintaksis bicara seperti apa? Elemen skripnya seperti apa? Tematiknya seperti apa? Retorisnya bagaimana? Ini tidak ada di sini. Jadi kayak memperlihatkan bahwa Mojoko mencoba menonjolkan representasi Jogja-Harta sebagai kota seniman. Nah, ini terlihat dari pemilihan pembicara podcast, isu yang diangkat, serta cerita dan opini dari pembicara sebagai narasumber. Ini tidak menjawab tadi. Dari yang sintaksisnya, skripnya, tematiknya, retorisnya. Begitu. Ini tidak terlihat. Nah, kalau boleh sedikit ke atas Pak Andika. Ini terlihat ya. Dia melihat dari tahapan analisis teks, analisis wacana, di sini ada yang praktik wacana dan analisis sosial-kultural. Ini tiga tahapan. Nah, dia kemudian menjelaskan di sini mayoritas pemberitaan tidak berpihak pada pemerintah. Karena dinilai terburu-buru dalam perencanaan dan menimbulkan berbagai dampak. Lalu kemudian pada dimensi praktik wacana, dia katakan sangat dipengaruhi oleh sosial-ekonomik status untuk mengemas wacana. Pada dimensi sosial-kultural jadi terlihat. Dia menjelaskan pada dimensi teks seperti apa, pada dimensi praktik wacana seperti apa, pada dimensi sosial-kultural seperti apa. Kita kembali, Pak, ke bawah. Dan ini tidak muncul pada contoh yang ini. Begitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya gampang sekali. Kita pada bagian hasil penelitian, itu sebenarnya dalam tanda kutip memeras lagi bab lima kita. Jadi kan bab lima itu nanti akan menjelaskan tiap hasil penelitian per pertanyaan penelitian. Nah, ini kita peras lagi bab lima kita untuk kita masukkan pada paragraf ini. Begitu. Jadi berdasarkan setiap pertanyaan penelitiannya. Seperti itu kira-kira Ibu Nunik. Baik. Terima kasih, Bu Maimun. Mungkin nanti kalau PowerPoint-nya sudah bisa dibagikan, bisa di-print out, kemudian teman-teman bisa melakukan pengamatan dengan lebih dekat, side by side. Jadi bisa langsung mengidentifikasi mana yang baik, mana yang kurang baik. Cara yang efektif itu yang seperti apa. Bu Maimun dan Pak Andika, ini ada pertanyaan dari Ibu Pandan. Bagaimana sih caranya kita menentukan kata kunci yang akan kita pakai dalam abstrak? Mungkin Pak Andika dulu yang menjawab. Sebenarnya kata kunci itu kan sebenarnya fungsinya agar memudahkan siapapun pembaca yang potensial untuk kemudian bisa mengakses dan membaca karya ilmiah kita. Pastikan bahwa kata kuncinya itu tidak terlalu umum. Jadi harus spesifik dan harus khas. kemudian juga pastikan bahwa kata kunci tersebut juga jumlahnya jangan terlalu banyak, minimal 3, maksimal 5. Cuma kalau bagi saya sih penekanannya lebih kepada spesifik tadi, jadi jangan terlalu umum tadi, jangan terlalu ketika orang mengetik hal yang sama, nanti munculnya banyak sekali hasilnya. Kalau bisa upayakan bahwa kata kunci yang kita gunakan itu memang mencerminkan subjek-objek penelitian kita. Jadi ketika orang nge-search kata kunci yang memang dia melihat bahwa saya ingin membaca, kan orang juga kan ketika melakukan penelitian, dia akan mencari banyak sekali referensi penelitian terdahulu. Ketika dia melakukan search di internet, dia akan memutuskan menggunakan keywords yang memang sesuai dengan apa yang dia perlukan. Jangan sampai ketika dia ketik, keluar hasilnya terlalu banyak, dan akhirnya tulisan Anda ini malah jadi ada yang di paling bawah. Pastikan bahwa itu ada di atas. Ini bagian dari mungkin, tadi Bu Maimun sempat sampaikan soal SEO tadi, optimalisasi SEO tadi. Jadi pastikan bahwa keywords-nya itu jangan terlalu umum. Ini pintar-pintar sebenarnya bikin keywords seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Maimun? Cukup sebenarnya. Nanti pada mata kuliah SEO teman-teman akan. Pada mata kuliah jurnalisme daring, insya Allah nanti ada bagian SEO-nya Pak Andika. Tapi intinya, misalnya riset saya tentang koran sunting Melayu, dan membicarakan tentang wacana yang dibahas oleh para perempuan di dalam koran ini. Maka kemudian sunting Melayu harus masuk salah satu keyword. Sunting Melayu. Mengapa? Supaya orang yang ingin mengetahui riset tentang sunting Melayu, dia akan ketemu langsung dengan riset saya. Lalu nanti kemudian juga bisa masuk di dalamnya itu tentang, karena saya membahas tentang ranah publik dan ranah domestik, maka kemudian juga bisa masuk ranah publik, ranah domestik. Supaya orang-orang yang ingin mempelajari tentang perempuan, ranah publik, ranah domestik, sunting Melayu, dia ketemu dengan riset saya. Kebayang ya, jadi kita akan bisa mengetahui keyword yang terbaik, kata kunci yang terbaik, kalau kita sudah menyelesaikan riset itu. Kita akan melihat keunikan riset kita seperti apa. Oke? Kira-kira gitu tambahannya barangkali, Bu Unung. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita mungkin bisa tutup sesi penulisan abstrak ini. Terima kasih banyak kepada Bu Maimun dan Pak Andika yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi mengenai materi penulisan abstrak, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Oke, baik. Kalau begitu, kita akhiri sesi hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh tim dosen yang sudah membantu membagikan pengetahuannya hari ini. kepada Bu Bismi yang sudah membantu mengatur pertemuan kita hari ini. Juga teman-teman mahasiswa yang sudah bersedia meluangkan waktu dan bersedia untuk didapuk menjadi tutor untuk rekan sebaya dan kakak tingkat nanti. Kalau begitu, kita akhiri saja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.